Presiden Obama turun ke jalan menggirik dukungan untuk RUU Penciptaan Lapangan Kerja. Dalam tur tiga harinya, Presiden Obama keliling negara bagian North Carolina dan Virginia, di mana ia memenangkan suara pada pemilu 2008. Tapi, apakah keberhasilan itu akan terulang? Banyak yang menduga susah. Ekonomi adalah isu paling penting dalam benak pemilih. Dalam polling yang digelar ABC News dan harian The Washington Post, tingkat kepercayaan pemilih terhadap Obama dalam isu ekonomi hanya 35 persen. Namun, bila bicara soal kepercayaan warga Amerika terhadap kemampuan Obama menciptakan lapangan kerja, Obama mendapat 15 poin lebih tinggi dibanding para senator dari Kubu Republik. Minggu lalu, rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja senilai setengah triliun dolar yang diajukan Obama menemui jalan buntu. Para anggota Senat Kubu Republik menentang RUU tersebut seutuhnya. Kita akan berhubungan pekerjaan saya. Mungkin mereka tidak bisa mengerti sesuatu dengan sekali. Turbus Presiden ini terasa layaknya kampanye rally untuk Presiden 2012. Gedung Putih menegaskan ini murni keperluan negara. Namun, Kubu Republik menyaksikan argumen itu. Menurut Presiden Obama, hal utama yang perlu segera ditanggapi oleh Kongres adalah rencana anggaran sebesar 35 miliar dolar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera mempekerjakan kembali para guru, petugas kepolisian, dan juga petugas pemadam kebakaran. Pihak Gedung Putih berharap Kongres segera memberikan jawaban awal minggu ini. Dari Washington DC, Tim VOA